selamat menikmati get ready with me cuman kan kalau makeup aku kayaknya agak ketinggalan jadi sekarang aku mau get ready with me aja kayak biasanya aku sehari-hari kalau misalnya aku kantor aku lebih ke skin care-nya bukan ke makeup-nya ini aku belum makeup sama sekali langsung aja yang pertama aku pasti rambut tadi aku udah semprot sih pake si lucido ini si lucido ini yang ini yang for damage hair karena rambut aku emang agak-agak pusak ya terus percaya gak percaya aku pake bio oil dibuat rambut aku dan ini tuh bikin rambut aku tuh kayak shining gitu loh dan ini cocok sih di aku tapi kalau misalnya ini aku gak berani rekomendasiin karena aku takutnya gak cocok di kalian sama aku bakal pake ini nanti kalau misalnya aku udah selesai catok gitu sekarang kita mau catokkan dulu ini aku pake remington selesai catok terus biasanya kalau udah biasanya emang gak semua aku keritingin biar dia kayak alami gitu sekarang kita pake ini terlips ultra biasa aku cuma pakenya sedikit aja ini buat kayak satu rambut gitu oke langsung ke muka nah kalau yang pertama biasanya tuh aku pake skincare sama bersihin muka itu tuh dari rumah terus nanti makeupnya itu baru di kantor biasanya gitu cuman kan karena sekarang lagi WFK gak ada kantor jadi aku yaudah sekalian aja makeupnya ini aku pake bioderma sekarang aku biasanya pake nah ini aku biasanya pake ini dulu sama pake ini nah kalau yang ini aku pakenya waktu malem ini bagus banget aku suka banget ini udah habis tapi aku pake yang cair dulu ya jadi urutannya yang cair baru yang itu aku pake segini ini terus bikin paksin terus gak semuanya teman-teman saja sisanya terus dilapati ini aku pake satu pump doang tuh cuman segini doang terus biasanya aku pakein ini aku pakenya juga cuman satu pump satu pump kayak dikit-dikit aja gitu aja udah kalau udah pake ini sekarang giliran aku biasanya pake ini dulu ini spree yang jeju cherry blossom lotion aku pakenya yang ini dikit aja karena aku gak mau muka aku meling-meling jadi aku cuman pake segini oke kita pake eye cream ini dari Innisfree juga karena aku belinya satu pump terus aku bener-bener pakenya cuman dikit cuman seujung jari doang terus buat dua mata nah oke udah selesai kita pake yang ini enrich cream enrich cream ini gunanya buat ngelembabin juga dan dia super super rich banget terus begitu kena kulit tuh kayak kulit kita tuh jadi kayak jalan kol mulus lulus banget gitu udah biasanya tuh aku cuman kayak gini doang terus kayak aku pake masker gitu terus ya udah berangkat sampe kantor tuh aku baru apa namanya baru dandan gitu nah biasanya aku tuh bawa sepouch ini loh sebenernya ini kita pake ini dulu ya jadi ini biasanya aku bawa-bawa kemana-mana karena kita lagi gak mau keluar jadi dikit aja aku pakenya oke jadi tadi habis pake ini sekarang kita mau pake ini jadi ini kayak tongue up cream gitu dan aku suka banget ini aku pakenya cuman dikit aja gak usah banyak-banyak karena aku gak mau putih banget ntar kayak hantu oke kalau udah terus aku biasanya pake ini H Rewind ini yang seat nomor 122 eh 122 sand yang sand jadi biar gak terlalu putih banget biasanya ini aku lakukan di kantor kenapa karena supaya aku tuh menghemat waktu karena biasanya aku tuh mepet gitu loh banget jadi aku biasanya kadang kalau di rumah nanti aku atau di kos aku gak kadang suka terlena gak sabar waktu aku biasanya blendnya kalau gak pake tangan pake si puffnya si Clio ini ini aku pake Clio yang kill cover ini yang shape-nya nomor 4 yang ginger terus terus sekarang aku mau langsung pake aku biasanya pakenya satu gini satu kali tap gitu satu kali kayak gini itu buat satu muka kenapa karena aku mau aku tuh selalu suka makeup yang no makeup look eh no makeup look ya kayak gini walaupun mungkin buat sebagian orang ya tetep aja keliatan makeup gitu gak apa-apa cuma maksudnya gak pengen kayak wow gitu terus aku juga suka sama yang merek-merek Korea Korea karena aku menurut aku produknya mereka tuh bisa menyihir kulit kita gitu oke kalau udah kan ini kita udah pake si Clio ini sekarang aku biasanya sih kadang pake kadang gak tapi karena kita sekarang lagi WF dan ini buat tutorial jadi pake aja lain jadi biasanya aku pake mascara dulu ini aku pake yang Maybelline last sensational jadi biasanya aku tarik-tarik ke atas karena belum mata aku tuh pendek banget pendek banget kalau buat base pertama tuh biasa aku cuman tarik-tarik ini biasanya ada yang ngezigzag gitu ya sambil nunggu dia agak kering aku mau pake ini ini aku suka banget ini Vaseline yang lip therapy yang rosy lips biar bibir kita tuh gak kering karena kan walaupun bibir kalian gak kering kalau menurut aku tetap harus pake lip balm oke kalau udah pake ini kan ini udah agak kering sekarang kita ini ya apa jepit dulu matanya bisa aku jepit gak usah terlalu deket yang penting kena terus dikatasin terus di apa sih jepit-jepit gitu loh jangan didiemin aja biar dia makin lentik gitu keliatan ini satunya karena nanti kalau terlalu deket sama mata bisa kecubit matanya kebayang gak sih astaga nah gini biasanya kalau misalnya udah kayak gini eh aku tambahin satu kali lagi habis itu udah karena kan tadi pengennya kalau yang kali ini aku nambahinnya zigzag gitu karena tadi kan udah lurus jadi menurut aku kalau kita lurus gitu dia tuh bisa nambah panjang kalau di zigzag ini tuh dia nambah volume gitu volume plus panjang sih tapi lebih ke kayak volume gitu sekarang kita pakai alis ini aku pakai punya Innisfree lagi karena aku suka Innisfree terus ini yang eyebrow pencil 6 kayaknya ini nomor 6 gitu maksudnya oke ini aku agak deketin ya biar kelihatan kalau aku sih biasanya mulainya gak aku sisir karena menurut aku ini ku apa tuh namanya alisku tuh udah tipis jadi kayaknya gak disisir pun gak masalah jadi aku mulai dari tengah ke belakang nah kalau udah dari tengah ke belakang gitu kita bingkai atasnya aku sih cuman ngikutin aja ya ngikutin terus baru di isi tengah tengah nah kalau kalian mau ngukur itu kan gini biasanya gini terus archnya itu tuh pupil kita itu segaris lurus terus terus habis itu yang bagian bawah hidung sini sama sebelah sini itu sama luar mata itu segaris lurus itu biasanya kalau misalnya mau pakai kita gores terus biasanya aku gak tebel-tebel biasanya aku cuman giniin terus untuk yang dari sini ke depannya itu aku biasanya aku majuin dari tengah maju ke depan tipis aja gak usah tebel-tebel karena itu kan muka aku kan galak ya jadi kalau misalnya aku pakai alis tebel-tebel tuh jadi galak jadi aku biasanya gini alisnya oke sekarang gambar yang satu lagi terus baru deh sekarang kita sisir dari depan sini itu sisirnya ke atas terus yang sini aku sisir ke belakang oke sekarang kita ke yang terakhir ya yang terakhir lipstick ini dari Innisfree kelihatan kan ini yang nomor 10 iya nomor 10 aku lupa ini serinya apa tapi ini bagus ya terus biasanya aku tuh suka kalau nge-match antara blush on sama lipstick itu sama gitu jadi aku akan kasih blush on nya disini tiga titik saja cukup nah kalau kurang tinggal ditambahin ya tapi gak usah banyak-banyak biasanya aku gini terus aku suka kasih di bagian hidung gitu biar apa ya kayak sendu-sendu gimana gitu well jadi kayak gini hasil get ready with new nya nah tadi kita kan udah ngelakukan serangkaian skincare dan makeup kita hitung skincare yang aku biasanya pakai ini benar-benarnya biasanya aku pakai ini 1 2 3 4 terus 5 6 7 sama sunblock 8 nah jadi aku tuh kalau misalnya mau berangkat ke kantor itu aku pakai semuanya dulu di rumah atau di kos terus aku ke kantor ya kayak tadi makeup yang mulai cuma pakai concealer terus pakai cushion terus pakai alis catok eh catok apa jepit bulu mata pakai mascara udah lipstickan terus si siapa namanya blush on nya aku juga cuman pakai lipstick doang kadang tuh ya kadang shading nya itu aku pakai alis biar apa biar agak-agak mancung dikit gitu lah cuman itu jarang banget aku lakuin soalnya soalnya aku takut mendapatkan cacian jika terlalu menor dan ketahanan makeup ini tuh bener-bener sampai malam aku pakai dan aku tuh jarang banget tacap jarang banget aku tacap tuh cuman tacap lipstick doang sama blush on udah itu aja dan sisanya tuh kondisi kulitnya tuh masih kayak awal-awal aku pakai gitu loh dan ini tuh akan selalu kayak gini gitu walaupun udah aku pakai budu berkali-kali dia bakalan tetep kayak gini gitu jadi ini looknya semoga ini menginspirasi dan semoga apa ya menambah referensi tentang skincare yang dipakai oke semoga kalian suka sama videonya jangan lupa subscribe like sama komen oke see you on another video bye sub indo by broth3rmax